Wah kalau gitu Banser itu juga radikal karena sering nyetop pencerama-pencerama. Radikal itu apa coba? Mereka adalah orang-orang munafik yang mengharamkan demokrasi tapi mereka memanfaatkan kebaikan demokrasi. Kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok seperti yang menginginkan negara ini berubah menjadi negara khilafah. Ini adalah orang-orang munafik karena mereka hanya bisa hidup di negara demokratis. Di negara-negara yang menggunakan hukum agama mereka justru diharamkan. Kalau kita perhatikan kantornya Ikhwanul Muslimin yang saya ceritakan tadi di mana? Di Inggris Pak, di London. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir di mana? Di London Pak. Kantor pusatnya Syiah Rafidoh yang juga ingin khilafah itu di mana? Di Inggris Pak. Coba, KKB Papua ini aktor utamanya tinggal di mana? Beni Wenda itu? Di Inggris Pak. Lalu persenjataan ke KKB Papua masuk lewat mana? Papua Nugi ini bekas jajan Inggris Pak yang disebut dengan Commonwealth Countries. Negara persemakmuran. Yang sering membela KKB Papua di PBB siapa? Vanuatu Pak. Vanuatu ini siapa? Negara bekas jajan Inggris Pak. Wahhabi Salaf ini diekspor oleh siapa? Oleh Saudi Arabia Pak. Siapa Saudi ini? Bekas jajan Inggris juga Pak. Commonwealth Countries juga. Veronica Koman yang sering menyerangi Indonesia atas KKB Papua ini siapa? Dilindungi oleh siapa? Oleh Australia Pak. Australia ini siapa? Negara persemakmuran Inggris Pak. Coba. Musa kita gak mikir gitu loh bahwa kita ini sebenarnya dijadikan boneka-boneka dibenturin satu sama lain demi kepentingan-kepentingan elit global. Mikir seharusnya Izbut Tahrir tuh. Kantor pusatnya di London, pendananya juga dari Eropa. Dan mereka mengacak-acak kita semua lalu mengatakan bahwa khilafah ini ciptaan Allah, warisan Nabi Muhammad maka kalian harus percaya. Ganti itu Pancasila. Coba. Inggris semua, Barat semua termasuk Amerika yang menggulirkan wahhabisme kemana-mana. Ini loh masa kita gak mikir sih. Yang ngeiptakan ISIS itu fabrikasinya siapa? Barat juga. Al-Qaida diciptakan oleh siapa? Amerika juga. Kalau kita mau sadar sedikit, tiga ideologi utama yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya adalah bagian dari berbagai operasi-operasi intelijen Barat yang tetap ingin berusaha menguasai dunia ini. Yang disebut dengan The Shifting Power Global Game Strategy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati, Pak K. Haji Ali. Dan tadi kan kita bahas radikal. Gue sayyidin, semua bahas anti-radikal. Tim 99 anti-radikal. Radikal itu apa coba? Saya mau tanya. Apakah radikal ini kelompok separatis KKB Papua? Ataukah radikal ini adalah orang-orang yang kemudian yang biasa menyerang NU? Atau ada juga kadang-kadang banser yang ikut memblokade ustad-ustad yang dianggap sangat kasar terhadap masyarakat. Atau ustad-ustad yang memecah belah sehingga banser kemudian melakukan penghadangan. Lu banser radikal juga kalau gitu. Lah iya kan? Nah artinya kita harus membahas tentang radikal ini secara ontologi dan juga secara epistemologi. Wah jenuh tambah sulit ini bahasa. Ini soalnya bahasa filsafat. Tapi begini. Definisi tentang radikalisme ini belum pernah ada kata sepakat sampai hari ini. Bahkan negara tidak pernah menggunakan kata radikalisme dalam berbagai nomenklaturnya. Setiap undang-undang disebutnya ekstremisme dan terorisme. Undang-undang nomor 15 2003. Undang-undang nomor 9 2010. Undang-undang nomor 5 2018. Perpres nomor 7 2021. Tidak ada satupun yang menyebut radikalisme. Yang disebut adalah ekstremisme dan terorisme. Mengapa radikalisme tidak disebut? Karena secara definitif belum ada keputusan yang sama. Dari berbagai akademisi di dunia. Tapi Densus pakai apa sih definisinya? Ya karena ada setidaknya ada saya di dalam. Lalu Densus menggunakan definisi dari salah seorang ulama ahlusun nawal jamaah yang sekaligus guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir. Namanya Sheikh Usama Sayyid Al-Azhar. Dalam kitabnya yang bernama Al-Hakul Mubin dia menerangkan bahwa radikalisme itu adalah orang yang berupaya memecah belah masyarakat dalam rangka mewujudkan keinginannya untuk melawan kepada negara yang ditinggalinya. Nah ini definisinya. Densus memakai ini. Nah mengapa Banser kemudian tidak ditangkap oleh Densus ketika menghadang ulama-ulama wahabi? Nah ini saya terangkan disini. Makanya kan sering ini. Wah kalau gitu Banser itu juga radikal karena sering nyetop pencerama-pencerama. Kalau kita mengacu ke definisinya Sheikh Usama Sayyid Al-Azhar. Maka Banser ini melakukan upaya-upaya penghentian terhadap hasutan-hasutan yang bisa memecah belah masyarakat dan mereka yang tidak mau dan tidak patuh terhadap keputusan bersama di negara itu. Lanjutkan Banser secara empiris Anda benar. Secara dalil Anda benar. Kanjeng Nabi juga pernah melakukan berbagai adagium-adagium penggunaan istilah munafik kepada orang yang melawan terhadap keputusan negara. Nabi pun juga pernah mengatakan munafik hatta kepada orang Islam maupun kepada orang Kristen maupun Yahudi. Yaitu siapa? Orang-orang yang menolak berperang bersama Nabi lalu Nabi mengatakan mereka orang munafik. Karena apa? Karena mereka tidak patuh terhadap keputusan bersama di dalam negara itu. Yaitu apa? Tidak patuh terhadap piagam Madinah. Yang mengatur hak dan kewajiban serta penghargaan terhadap harkat dan martabat seluruh umat manusia di Madinah tanpa melihat latar belakangnya. Nabi pun frontal ketika ada orang yang berusaha mengkhianati negara Madinah. Termasuk juga tadi yang diceritakan oleh Pak Kiai kepada Zulhuwaisiroh. Karena dia menuduh Nabi tidak adil lalu Nabi mengatakan kalau saya tidak bisa kamu tuduh berbuat tidak adil siapa lagi yang bisa berbuat adil. Lalu kata Nabi telah akan banyak kelompok-kelompok seperti ini yang akan muncul yang hanya membaca ayat-ayat cukup sampai tenggorokannya saja. Tenggorokan. Mereka akan terlepas seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Ini Nabi ini. Nah kelompok inilah kemudian yang menjadi prototipe. Menjadi embryo radikal yang selalu berusaha merongrong negara. Kalau kemudian teman-teman NU melawan ini. So he he ini. Lawan Pak. Demi konsolidasi masyarakat. Kalau kemudian kita meminta Pak Polisi. Ada ulama wahabi misalnya. Mau dakwah di sini. Meminta Pak Polisi untuk nyetop. Tidak bisa. Tidak ada undang-undangnya. Kita ini negara demokratis. Kita tidak punya undang-undang yang sifatnya preemptive strike. Kita hanya preventive. FPI dibubarkan. Iya organisasinya. Karena material. Tapi kalau orang-orangnya kemudian bergerak. Apakah kemudian polisi bisa menghentikan? Tidak bisa. Kita tidak punya undang-undang seperti Singapur Pak. Abdus Somad mau masuk ke Singapur ditahan tidak boleh masuk. Mereka punya undang-undang preemptive strike. Namanya Internal Security Act. Amerika punya Homeland Security Act. Malaysia punya Internal Security Act yang dikeluarkan oleh special brands. Semua punya. Nah kita kenapa tidak punya? Ya karena kita negara demokrasi. Mereka adalah orang-orang munafik yang mengharamkan demokrasi tapi mereka memanfaatkan kebaikan demokrasi. Kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Kelompok-kelompok seperti yang menginginkan negara ini berubah menjadi negara khilafah. Ini adalah orang-orang munafik. Karena mereka hanya bisa hidup di negara demokratis Pak. Di negara-negara yang menggunakan hukum agama. Mereka justru diharamkan. Saudi hari ini menangkap ulama-ulama yang menyuarakan khilafah. Menangkap aktivis-aktivis Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Semuanya. Dan Saudi hari ini betul-betul ingin melepaskan diri dari Wahhabi Salafi ini. Dia sudah tidak kuat dia. Karena menurut Muhammad bin Salman dalam wawancaranya dengan Frontline. Bisa dilihat di Youtube. Kalau Saudi tetap menganut faham ini maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia 100 tahun ke depan. Karena mereka berusaha memundurkan peradaban Pak. Apa-apa bid'ah ini bid'ah itu bid'ah. Dan mereka memaksa untuk hidup seperti pada abad-abad awal tahun lalu. Nah ini akhirnya memang akan menghambat peradaban manusia. Makanya kemudian saking frontalnya Saudi ingin berpisah dari Wahhabi ini. Sampai Yawmut Taksisnya hari kemerdekaannya dirubah Pak. 17 Agustusnya dirubah coba bayangin. Hari kemerdekaannya dirubah. Kan frontal sekali. Mengapa dirubah? Karena mereka ingin memutus dengan mitos politiknya Muhammad bin Abdul Wahab. Dulu hari kemerdekaan Saudi, Yawmut Taksisnya itu. Itu mengacu kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Tahun 1744. Hari ini diubah menjadi 22 Februari. Mengacu kepada keinginan keluarga Ibnu Saud untuk melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran Usmani. Makanya Yawmut Taksisnya dirubah. Coba 17 Agustus dirubah bos. Artinya apa? Dia serius ingin berpisah dengan Wahhabi. Leres. Kok bahasa Madura ya? Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Giyayali tadi. Pak Giyayali cerita benar. Mereka betul-betul ingin melepaskan diri. Bahkan ya kalau kita perhatikan. Salah satu imam Masjidil Haram. As-Sudes ketika Corona kemarin. Dia bahkan menyelipkan di dalam doanya itu adalah salah satu kutipan dari Barzanji. Ini mudah-mudahan masih ada di Youtube. Bisa dicek. Ini untuk betul-betul memuji Kanjeng Nabi. Meminta barokahnya Kanjeng Nabi. Supaya Corona ini cepat hilang. Ini kan terobosan luar biasa. Barzanji ini benda haram buat Wahhabi. Tapi kutipannya diambil. Nah ini perubahan-perubahan besar di dalam Saudi ini. Pada akhirnya memang Wahhabi pun pada akhirnya ingin menjadi NU pada saatnya. Tapi ironisnya orang Wahhabi di Indonesia itu ingin menjadikan Saudi. Indonesia ini ingin dijadikan seperti Saudi masa lalu. Sementara orang Saudi ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kan kebalik-balik sudah. Ini loh. Ini kenceng gak speaker ini keluar? Maksud saya biar tetangga-tetangga ini dengar gitu loh. Jadi kita udah gak bisa diam-diam bergerak di bawah permukaan malu-malu. Udah gak bisa Saudi aja yang menjadi negara kelahiran Wahhabi itu sekarang udah terang-terangan kok. Muhammad bin Salman ini harus kita apresiasi dalam konteks mereka melakukan reformasi. Dan dia secara terbuka mengakui bahwa dulu Wahhabisme ini diekspor ke seluruh negara dengan berbagai produknya ini atas permintaan Amerika. Nah ini menarik ini. Ketika perang dingin Amerika ingin ada ideologi yang bisa menandingi gerakan-gerakan komunisme internasional ketika Uni Soviet sedang berjaya secara ideologi. Lalu dicari yang paling tepat oleh Amerika ini. Apa yang paling enak? Wah Islam ini. Orang Islam kan gampang dibodoh-bodohin. Nah ya kan? Islam ini gampang dibodoh-bodohin. Disulur sedikit udah langsung mau jihad. Lalu kemudian datanglah kepada Saudi. Ini ceritanya Muhammad bin Salman. Saudi ketika itu baru menemukan minyak awal tahun 70-an. Lifting cost-nya paling rendah di dunia. Wah uangnya banjir. Cara narik minyaknya dibantu oleh tiga teknologi. Satu Amerika dengan Halliburton. Kemudian dibantu juga oleh Perancis dengan Schlumberger. Kemudian ada Inggris juga yang melakukan logging sistemnya. Nah teknologi-teknologi yang dipakai Saudi ini dijadikan alat sandra. Ayo. Kalau kamu tetap ingin ngebor minyak dari bawah permukaan tanah kamu. Kamu harus mau dengan perintah saya. Apa itu? Sebarkan wahabimu ke negara-negara Islam. Untuk menandingi pengaruh Uni Soviet. Ini ketika perang dingin. Jamannya Leonid Bresnev. Nah sejak itulah kemudian diekspor kemana-mana. Bikin masjid, bikin pendidikan. Termasuk Lipia di Jakarta. Ini biangnya Pak. Biangnya wahabi ini. Lipia ini tempatnya Abu Bakar Basir juga sekolah disitu. Oman Abdurrahman. Bahrun Naim. Teroris-teroris yang ditangkap itu rata-rata lulusan Lipia Pak. Ini dibiayai Saudi. Gak tahu sekarang seperti apa. Tapi ya mohon maaf. Lipia ini juga tempatnya Habib Rizik sekolah juga disitu. Tapi jangan salah. Gus Ulil Absor Abdullah juga lulusan sana. Guru kitab saya hari ini juga alumni sana. Saya ngaji kitab Irsyadul Ibad dan Al-Muja al-Sawajahirul Ilmi dari seorang habaib. Lulusan Lipia juga. Nah ini kemudian menjadi satu teori yang sangat gamblang. Kalau kita gambarkan hari ini bahwa berbagai ajaran-ajaran yang datang ke negara kita ini. Baik yang wahabi salafi. Baik yang hizbut tahrir. Baik yang ikhwanul muslimin. Ini semua datang ingin menguasai negara kita. Makanya tiga kelompok ini termasuk kategori radikal. Karena semuanya mengusung ingin mengubah Indonesia ini menjadi negara agama. Yang dalam ilmu sekolah disebut teokrasi. Nah inilah keinginan mereka itu makanya setiap dari tingga kelompok ini beserta cabang-cabangnya ini semua masuk kelompok radikal. Nah ini tugasnya tim 99. Dari sini kemudian kita tahu bahwa radikal itu adalah kelompok apapun yang menggunakan metodologi pemecah belahan. Divide. 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 Nah seperti kata orang Belanda. Divide. Ini saya campur bahasa Madura karena saya tahu ada orang Madura. Divide kata orang Belanda. Divide dalam bahasa Inggris sebagai metodologi untuk apa? Untuk menjejalkan pemahaman bahwa negara ini harus berbasis hilafah. Nah ada dua pak. Ini yang paling terakhir. Ada dua kelompok radikal yang harus kita waspadai selain Wahabi Salafi, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Yaitu kelompok yang ubudiahnya sama dengan kita. Sama-sama tidak suka terhadap Wahabi. Tapi dia juga maulidan, dia juga tahlilan, dia juga haul, dia juga ziarah kubur. Yaitu kelompok yang bernama Ikhwanul Muslimin. Nah ini efektif memecah belah kawan-kawan NU pak. Di kalangan bawah. Saya rasakan sendiri. Ketika ustadz dari Ikhwanul Muslimin ini mengatakan bahwa bom bunuh diri itu halal dan bagian dari harokah istishadiah. Saya protes. Jangan main-main dengan fatwa itu. Saya diserang oleh teman-teman NU sendiri pak. Artinya apa? Dia sudah berhasil memecah belah NU. Karena apa? Teman-teman NU tidak paham. Mentang-mentang dia juga melawan Wahabi. Mentang-mentang dia juga anti mujassimah. Dia juga bagian dari asyariah. Dia juga ikut-ikut membela ubudiah-ubudiah kita. Tapi dia tetap membela khilafah. Ini bedanya dengan kita. Dan teman-teman NU di bawah terpengaruh oleh ustadz ini. Makanya ketika saya protes tentang fatwa harokah istishadiah ini. Yang nyerang saya juga teman-teman NU dari Sidogiri. Saya dibilang kafir. Saya dibilang fasik. Saya dibilang liberal. Saya dibilang orang Kristen yang disusupkan untuk memecah belah Islam. Padahal saya ini lahir dan insya Allah sampai mati itu nah diin Pak. Itu. Nah. Ini loh yang sudah mulai terasa efektif. Saya bilang. Jangan macam-macam dengan fatwa seperti ini. Karena apa? Fatwanya ustadz ini videonya ditemukan di dalam handphonenya pelaku bom katedral Makassar. Dan pelaku bom Cicendo di Bandung. Videonya ustadz ini. Meskipun ustadz ini mengatakan fatwa ini hanya berlaku di Palestina. Tidak berlaku di Indonesia. Karena Indonesia negara damai. Disclaimer ini tidak bisa dipegang. Karena Indonesia ini menurut teroris-teroris wahabi itu. Indonesia ini bukan negara damai Pak. Ini wilayah perang. Ini Darul Harbi. Ini adalah negara togut. Semua orang yang bernaung di bawah negara ini adalah darahnya halal. Ini menurut mereka. Jangan main-main dengan fatwa. Saya bilang. Eh saya diserang sama teman-teman NU sendiri Pak. Kan efektif. Termasuk saya ketika memprotes ustadz ini juga. Ketika dia mengatakan semua orang Islam wajib menegakkan hilafah. Menurut Imamul Hakim dalam kitab Al-Mustadraq ala Sohihain. Yang disohihkan oleh Ad-Dahabi bahwa orang Islam wajib. Tidak bisa Pak. Yang baca kitab ini kan bukan hanya dia. Saya juga sudah baca kitab ini. Dan Ad-Dahabi tidak mensohihkan apa yang dikatakan Imamul Hakim itu. Bahkan Ad-Dahabi bilang Imamul Hakim menulis kitab Al-Mustadraq ala Sohihain ini ketika sudah pikun. Dan isinya dari kitab ini bertabrakan dengan kitab-kitabnya Imam Al-Hakim sebelum-sebelumnya. Jangan tipu kami Pak. Kita juga hobi baca bos. Gitu loh. Dan yang nyerang saya siapa? Teman-teman NU dari Malang. Teman-teman NU dari Jepara. Kan artinya apa? Pemecah belahan ini sudah berhasil. Dan kenapa kemudian NU yang menjadi target pemecah belahan? Kalau NU ini tumbang, Pancasila tidak ada apa-apanya Pak. Percaya saya. Mengapa NU ini menjadi penting bagi negara ini? Saya bukan ego sektoral. Wah ini lama-lama agamanya NU ini. Sejak dulu orang Madura itu kalau ditanya agamanya ya NU. Bukan begitu. Ini ada tinjauan akademisnya. Saya sudah sering mengatakan di Youtube. Seorang Tillman Scholar. Alumni dari Harvard University namanya Phil Caruso. Dia mengatakan NU ini penting kenapa? Karena NU inilah yang paling siap menerima ajaran-ajaran Islam yang diadaptasi dengan budaya-budaya lokal. Yang lain mengharamkan. Mohon maaf. Yang bisa begini hanya NU. Yang lain sudah mengharamkan wayang. Mengharamkan budaya-budaya lokal. Kearifan-kearifan lokal. Karena tidak Arab. Percayalah Pak, Islam ini bukan instrumen Tuhan untuk mengharapkan seluruh manusia di seluruh bumi ini. Nah, NU itu begini Pak. Modelnya begitu. Makanya penting sekali buat negara ini. Sehingga apa? Semua elemen ideologi yang masuk ke Indonesia itu ingin menghancurkan NU. Karena apa? Mereka ingin menumbangkan Pancasila. Kalau dua pilar utama ini habis tumbang. Selesai mereka akan dengan mudahnya menguasai negara ini. Ini sebenarnya adalah bagian dari berbagai operasi-operasi intelijen barat. Yang tetap ingin berusaha menguasai dunia ini. Yang disebut dengan The Shifting Power Global Game Strategy. Kalau kita perhatikan kantornya Ihwanul Muslimin yang saya ceritakan tadi di mana? Di Inggris Pak. Di London. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir di mana? Di London Pak. Kantor pusatnya Syiah Ravidoh yang juga ingin hilafah itu di mana? Di Inggris Pak. Coba. KKB Papua ini aktor utamanya tinggal di mana? Benny Wenda itu? Di Inggris Pak. Lalu persenjataan ke KKB Papua masuk ke lewat mana? Papua Nugini. Bekas jajahan Inggris Pak. Yang disebut dengan Commonwealth Countries. Negara persemakmuran. Yang sering membela KKB Papua di PBB siapa? Vanuatu Pak. Vanuatu ini siapa? Negara bekas jajahan Inggris Pak. Wahhabi Salafi ini diekspor oleh siapa? Oleh Saudi Arabia Pak. Siapa Saudi ini? Bekas jajahan Inggris juga Pak. Commonwealth Countries juga. Veronica Koman yang sering menyerangi Indonesia atas KKB Papua ini siapa? Dilindungi oleh siapa? Oleh Australia Pak. Australia ini siapa? Negara persemakmuran Inggris Pak. Coba. Maksud kita gak mikir gitu loh. Bahwa kita ini sebenarnya dijadikan boneka-boneka dibenturin satu sama lain demi kepentingan-kepentingan elit global. Mikir seharusnya Izbut Tahrir tuh. Kantor pusatnya di London, pendananya juga dari Eropa. Dan mereka mengacak-acak kita semua lalu mengatakan bahwa hilafah ini ciptaan Allah, warisan Nabi Muhammad, maka kalian harus percaya. Ganti itu Pancasila. Coba. Inggris semua, barat semua termasuk Amerika yang menggulirkan wahhabisme kemana-mana. Ini loh masa kita gak mikir sih yang ngeciptakan ISIS itu fabrikasinya siapa? Barat juga. Al-Quaidah diciptakan oleh siapa? Amerika juga. Ini semua adalah gambaran-gambaran peta kita hari ini. Bahwa yang kita hadapi ini sebenarnya bukan manusia-manusia. Tapi yang kita hadapi ini adalah berbagai ideologi yang kemudian menggunakan manusia sebagai alatnya. Kalau kita mau sadar sedikit, tiga ideologi utama yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya adalah bagian dari berbagai operasi-operasi intelijen barat yang tetap ingin berusaha menguasai dunia ini. Yang disebut dengan The Shifting Power Global Game Strategy. Terima kasih.